Intro Sahabat GKI, dalam cerita Injil, Petrus mencoba mendatangi Yesus yang sedang berjalan di atas air. Petrus berusaha keras untuk mengatasi rasa takutnya dan mau mencoba untuk berjalan di atas air yang bergelora. Tetapi rasa takutnya belum sepenuhnya lenyap. Ketika tiupan angin terasa kuat, rasa takut itu muncul kembali. Sahabat GKI, banyak orang Kristen berada pada tahap seperti itu. Secara logika kita percaya bahwa kita berada di dalam penyertaan Tuhan. Dan dalam keadaan normal kita tampak cukup percaya diri. Tetapi ketika kesukaran benar-benar kita rasakan, ketika kita benar-benar mengalami krisis, kita menjadi ragu-ragu. Benarkah kita akan mampu mengatasi semua itu? Perasaan rendah diri muncul dan seringkali menguasai diri kita kembali. Dan banyak orang Kristen jatuh dalam situasi yang seperti itu. Ada yang menyerah mencari kekuatan gaib dan setan-setan. Ada yang membiarkan dirinya menjadi budak kejahatan atau hawa nafsu. Sahabat GKI, kita perlu belajar dari Petrus. Ketika ketakutan begitu menguasai kita. Ketika rasa percaya diri kita mulai melemah. Sebelum terlambat kita perlu berteriak. Tuhan tolonglah saya. Meskipun kita seringkali dibiarkan mengatasi sendiri masalah-masalah kita. Terkadang dengan mengalami jatuh bangun. Sebenarnya Tuhan selalu siap menolong kita. Tetapi ketika Yesus menolong Petrus. Yesus bukan hanya mengulurkan tangannya untuk memegang dia. Tetapi juga menegur Petrus karena kebimbangannya. Artinya Petrus seharusnya tidak perlu jatuh. Kalau saja dia tidak kehilangan rasa percaya diri. Yesus selalu siap menolong ketika kita berteriak minta tolong. Tetapi ia tidak mau kita menjadi lembek dan manja. Dan teguran itu. Yesus menolong Petrus. Bukan hanya supaya tidak tenggelam. Tetapi juga supaya tidak terus menerus. Menjadi orang yang ragu-ragu dan setengah-setengah. Terima kasih telah menonton.